Salam olahraga, teman-teman jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya Sebuah hasil yang tentunya sangat-sangat memuaskan bagi kita pencinta sepak pola Indonesia Pertandingan yang baru saja kita lewati bersama ya Sebuah pertandingan yang sangat-sangat menegangkan Timnas Indonesia versus Australia Secara keseluruhan walaupun kita melihat secara statistik Timnas Australia sangat mendominasi Tetapi satu poin penting yang menurut saya bisa mengangkat performa Timnas Indonesia untuk laga-laga selanjutnya Ya mungkin para supporter atau kita semua mengharapkan tiga poin Tetapi perlu teman-teman ketahui bersama bahwa laga antara Timnas Indonesia versus Australia ini adalah Pertemuan antara kedua negara dengan peringkat FIFA yang sangat jomplang bagaikan langit dan bumi Teman-teman bayangkan Australia peringkat 24 bertemu dengan Timnas Indonesia peringkat 132 Apakah pernah terpikirkan di dalam benak teman-teman semua bahwa Timnas kita mampu mengimbangi permainan dari Australia Tentu ini sangat sesuatu banget ya Kita mampu mendapatkan satu poin Sebuah rencana yang menurut saya sangat positif Bagaimana dua laga kita mendapatkan dua poin Tentunya dengan tim yang bukan sembarang tim Tim yang dihadapi oleh Timnas Indonesia adalah tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dan juga Australia Ya secara permainan saya harus memberikan apresiasi kepada lagi-lagi sosok Martin Pais Martin Pais benar-benar pas Penempatan posisi dari seorang Martin Pais benar-benar membuat kita nyaman Ketika Australia melakukan serangan tujuh hari tujuh malam ya Teman-teman bayangkan bagaimana kalau kawang Timnas Indonesia tidak dijaga oleh Martin Pais Apa yang akan terjadi Tentu akan banyak orang yang merasa kecewa Ya penyelamatan demi penyelamatan yang dilakukan oleh Martin Pais Tentu membuat para baik itu merasa tenang Membuat para baik itu merasa nyaman Saya tentunya sangat tersanjung ya Dengan penampilan Rizky Rido Ya Rizky Rido ketika Laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi Banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran Apa? Bukan pelanggaran, pasing-pasing yang salah Ya bagaimana ketika itu Di babak kedua Arab Saudi melakukan serangan yang bertubi-tubi Sehingga kita melihat bagaimana Rizky Rido Seperti terlihat sangat gugup Namun ketika bermain di stadion utama Glora Bung Karno Rizky Rido tampil cukup apik Ya sangat-sangat bagus sekali Bagaimana dia memotong aliran-aliran bola Yang datang bertubi-tubi kepertahanan Timnas Indonesia Calvin Fedong Ya walaupun tingginya Dibawa dari para pemain Australia Tapi dia juga mampu Yang menjadi sorotan bagi saya malam ini adalah Ratnar Orat Mangun Pemain yang satu ini teman-teman Mungkin kalau saya melihat Yang larinya paling banyak adalah Ratnar Orat Mangun Bahkan sampai kita melihat Ketika Pratama Arhan masuk ya Ada umpan-umpan dari Pratama Arhan Kemudian ada umpan dari Witan juga Dia seperti sudah kehabisan tenaga Tadinya saya berpikir bahwa Mungkin Ratnar itu bisa digantikan oleh Striker yang lainnya Tapi mungkin Coach Sintayong berpikir bahwa Satu poin sudah cukup Ya apalagi Kita melawan negara langganan Pela dunia Ini tentu atmosfer yang sangat-sangat Luar biasa Nah teman-teman Dengan hasil imbang ini Tentunya Timnas kita Mungkin ya Masih berada di urutan ketiga ya Karena Informasi tadi di babak pertama Pertandingan antara Arab Saudi Melawan Cina itu skornya masih satu-satu Tapi kemungkinan besar mungkin Arab Saudi menang ya Kalau teman-teman tahu silahkan komen Secara keseluruhan saya melihat Ya Para pemain kita tampil sangat luar biasa Walaupun ada satu-dua pemain yang Menurut saya seperti kebingungan ya Dimana Peman itu ada pada sosok Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand mungkin Seharusnya ya Dia tidak dimainkan dari babak pertama Karena Karena Nampak Penempatan posisinya Tidak jelas Kemudian Rafael Strike Yang kita lihat Pada match pertama Menghadapi Arab Saudi Dia sangat baik Tetapi pertandingan kali ini juga Tidak memberikan sesuatu yang positif ya Tapi Ya apapun itu Kita harus tetap mendukung Timnas Indonesia ya Satu poin itu Sangat berharga Apalagi melawan Australia Ya Dengan hasil imbang ini teman-teman Saya pikir Ranking FIFA kita mungkin akan naik ya Akan naik Menyalip Malaysia Yang dimana kemarin Ketika mereka juara Piala apa itu Piala kemerdekaan atau apa itu Itu kan Mereka menyalip lagi Indonesia Mereka di posisi 131 Indonesia Di 132 Tapi dengan tambahan poin Dari Mets antara Indonesia Versus Australia Kita mungkin nanti Bisa naik Ke 131 Atau bahkan mungkin 130 ya Kalau ada yang tahu Coba komentar ya Teman-teman Kira-kira Perasaan teman-teman bagaimana Ketika menonton Pertandingan tadi Yang paling menegangkan Ketika menit-menit Awal pertandingan Ini saya bilang Wah Yang benar aja ini nih Indonesia langsung memberikan Serangan ya Menit-menit awal itu Bahkan hampir berbuah gol Hanya mungkin David Fortuna belum Berpihak kepada timnas Indonesia Babak pertama Australia Mendapatkan tendangan sudut Bertubi-tubi Ya Lagi-lagi Sosok Martin Pais Martin Pais Martin Pais Dan Martin Pais Orang ini sangat luar biasa ya Dua pertandingan Dua kali mendapatkan Man of the Mets Pemain terbaik Jadi Hadirnya Martin Pais ini Benar-benar Sangat-sangat membantu Timnas Indonesia ya Untuk ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3 Aduh Benar-benar letih Pulang kerja Langsung singgah Di keluarga Nonton bola Ini baru sampai ke rumah Lanjut bikin konten Hanya demi teman-teman semua Ya Jarak sekitar Empat puluhan kilo Dari tempat yang saya nonton bola Sampai ke rumah saya Saya sangat bahagia ya Saya sangat bahagia Timnas kita bisa memberikan Perlawanan Bisa mendapatkan Satu poin penting Dan Misi selanjutnya ya Ketika Menghadapi Jepang Nantinya ya Karena Yang menjadi Ancaman Bagi Timnas kita Untuk tidak Mendapatkan poin Tentu Ketika Menghadapi Arab Saudi Australia Dan juga Jepang Tapi Dua tantangan ini Sudah kita lewati Dengan mendapatkan Dua poin Tidak menjadi masalah Ya Lagi-lagi Kita Kekurangan Sosok Seorang Striker Pendobrak Memang Aliran bola Dari lapangan Tengah tadi Kita Kalah ya Kita Kalah jauh Dari Australia Supply-supply bola Yang Dari tengah Kedepan itu Sangat-sangat Jarang Bahkan Bola yang dialirkan Itu selalu Dari sisi sayap Ketika Martin Paes Tom Haye Masuk Kita berharap Ada perubahan Di situ Tapi ternyata Australia Masih sangat kuat Ya Memang Australia Nampaknya Ingin Mendapatkan Tiga poin Ya Karena Pada match Sebelumnya Australia Kalah Dari Bahrain 01 Ya Ini tentunya Kejutan Bagi mereka Sehingga Tidak heran Ketika Tadi Melawan Timnas Kita Timnas Indonesia Mereka Menggempur Habis-habisan Pertahanan Kita Beruntung Kita punya Backpack Yang tangguh Beruntung Kita punya Keeper Martin Paes Yang Sangat Pas Dalam Penempatan Posisinya Dia Seperti tahu Bola itu Akan datang Kemana Ya Ketika Tadi Satu Tendangan Dari Pemain Nomor 20 Australia Mengenai Tiang Gawang Huff Napas Panjang Saya tidak bisa Membayangkan Kalau bola itu Ketika Kena Tiang Gawang Pantul Di Badannya Martin Paes Lalu Kembali Ke Gawang Selesai Tapi Lagi-lagi Jersey Warna Putih Itu Selalu Membawa Keberuntungan Bagi Timnas Indonesia Ya Memang Jersey Ini Punya Daya Magic Ya Punya Daya Magic Tersendiri Kelihatan Adem Ya Adem Sekali Nampaknya Ini akan Menjadi Jersey Utama Ya Karena Selalu Mendapatkan Poin Walaupun Satu Tapi Tetap Poin Ya Teman-teman Bagaimana Komentar Anda Terkait dengan Pertanyaan Tadi Silahkan Menulisnya Di bawah Kolom Komentar Jangan Lupa Untuk Share Video Ini Like Terima kasih Juga Saya Ucapkan Kepada Teman-teman Yang Sudah Subscribe Channel Ini Sudah Mendukung Channel Ini Tanpa Kalian Channel Ini Tidak Ada Apa- Apanya Terima Terima kasih Salam Olahraga